bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di family channel apa kabar sobat keluarga semuanya menemudan sehat dan sukses selalu ya jadi dalam momentum persiapan pengoperasian jalan tol cindiri jagoro wc3 tepatnya di ruas kukusan krukut ya jadi sekali lagi ini adalah ruas kukusan krukut yang sebentar lagi akan dioperasikan nah saya mendapatkan informasi kebetulan juga saya selalu standby nih karena memang ini adalah uji like fungsi telah selesai lalu kemarin saya memantau ternyata Alhamdulillah ya ada kehadiran dari Pak Winam untuk ke lokasi yang saat ini kita saksikan yaitu di lokasinya milik warga jadi seperti apa kira-kira kehadirannya dan penyelesaiannya maka langsung saja kita saksikan video hari ini selamat menikmati oke Pak ya saya AKP Minamagus Pak saya maka posek sekarang di posek peji Bapak mungkin tahu saya dulu tim Jaguar ya selama 8 tahun saya nangkapin preman nangkapin geng motor orang-orang tawuran orang mabok orang yang menindas kalangan lemah itu yang preman-preman itu Alhamdulillah saya bisa satangannya dan sekarang saya pindah ke sini selama saya menyampaikan pesan dari Bapak Kapolres bahwa dalam waktu dekat bahwa tol ini akan dibuka ya Pak diresmikan mungkin berjabat negara ini kita tahu semua Bapak Bapak kita-bapak kita ini tahu bahwa ada satu sebuah bidang di lokasi itu yang punyaan Bapak tapi sudah membantu untuk di dibebaskan Tom ya Pak ya membantu sekali nah nanti bantuan ini juga maksudnya bantuan Bapak juga kami mohon lagi bahwa dalam pembukaan nanti tidak ada halangan beliau-beliau ke sini halangan dari mungkin ada ada di sebidang tanah Bapak tersebut ya Pak ya nah pimpinan juga menyampaikan bahwa proses Bapak nanti saat ambil ganti rugi sudah ditutupkan di bantuan singhati di pengadilan perkara ada orang lain yang masih seakan-akan ngoblin sebidang tanah Bapak tersebut saya yakin Bapak sudah apa namanya sudah beradu argumen adu dokumen dan Bapak dibantu oleh pengajar bapak-bapak penyakpan yang penyakit apa-apa namun itu tadi dalam dalam pembukaan ini tol ini Mari kita juga dukung ya Pak ya supaya juga nanti kalau tolinik clear urusan Bapak juga insya Allah segera clear gitu ya pak ya nah itu Tuhan kehadiran saya disini Pak gitu mungkin kalau saya sering apa menyelesaikan masalah Atau yang kemarin saya di Cineri itu, Pak, sempat juga didudukin orang. Tapi orang-orang itu memang orang-orang penunggulahan yang tidak punya hak dia ada di situ. Atau mungkin juga berkonflik dengan orang lain. Akhirnya kami juga bisa memberikan kesadaran mereka untuk membuka atau memberikan kepada pemerintah bahwa jalan ini harus tidak boleh terhambat. Maka dari itu, Pak, saya mohon maaf menyampaikan itu. Mohon juga Bapak sampaikan kepada kami apa yang disampaikan kami juga. Orangkali bisa membantu. Sejauh ini memang kami di hari-hari Sami Afin selalu mendukung apapun yang menjadi keputusan dan kebutuhan pemerintah. Karena bukan hanya kebutuhan pemerintah, sebetulnya kita juga sebagai masyarakat ya memang harus tahu diri dan bisa menikmati hasil kerja pemerintah atau proyek pemerintah. Ya cuma kan yang kami mau dari kemarin, kenapa sih? Kenapa dan bagaimana? Apa? Ya kita mah butuh uang gitu aja. Ya paham, Mbak, betul. Ya kita butuh uang. Ya kalau memang uang itu udah di pengadilan, yaudah. Tinggal kita cara ngambilnya. Ya, betul. Walaupun kita punya surat, punya apa, ya kalau ada, kalau mulut-mulut aja kayaknya nggak ada perjuangan yang memang. Nggak ada pelajarannya buat kita ya. Ya insya Allah kan nanti hasilnya juga ya mungkin nikmat kali atau lebih bermanfaat. Amin, lebih berkah ya. Ya, untuk sebenarnya itu juga. Bapak secara instan juga nanti berhubungan dengan pengacara Bapak ya. Untuk sesegera mungkin karena keluarga kan membutuhkan itu kan, itu ya Pak ya. Itu yang utama. Untuk apa ya, untuk kebutuhan hidup, untuk dibagi kali waris, agar masing-masing itu terdapat hidup berkecukupan itu dari hasil hidup. Mungkin disampaikan, Pak, yang lain. Ini, kalau satu anak-anak dari panyakan itu. Oh iya sudah, sudah hidup itu aja ya. Ya, mungkin nanti saya komunikasi dengan pengacara Bapak ya. Siap. Nah gitu, yang lebih instan bagaimana penyelesaian terbaiknya dan mungkin penyelesaian secepatnya kan Ibu Pak. Siap, siap, siap. Mungkin itu ya Pak ya, sudah disampaikan. Ibu, ya saya menyampaikan ini mungkin cukup ya Bu ya. Terima kasih ya saya di... Terima kasih aja Pak. Iya, 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 iya. Nanti saya kapan ke sini lagi ya Bu ya. Kalau Ibu ke kantor saya juga dekat sini. Iya, dekat sini. Di Beci, sudah empat bulan Bu. Biasanya naik motor kenceng-kencengang. Nangkep-nangkepan. Sekarang ya. Mondar, mandir, gitu aja. Nyambangnya masyarakat. Siap. Siap ya, Matersun ya. Saya terima kasih Pak ya. Sabar banget Bapak, Pak. Sabar banget Bapak, Pak. Tidak ada anak muda. Sabar. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Tidak sepuluh loh ya, Pak. Assalamualaikum Pak Winam. Waalaikumsalam Mas. Ya, tadi kan saya kebetulan sekali kita ketemu di rumah warga ya, Pak. Ya, betul sekali. Kalau saya boleh tahu, Pak Winam ada kegiatan apa sih, Pak, sampai datangnya ke rumah warga ini, Pak? Ya. Jadi gini, Mas ya. Dalam merengkakan pembukaan atau dijago tiga ruas kukusan krukut atau antasari, ini kami, saya, selaku Wakapolsek Beji, ada perintah dari pimpinan, melihat bahwa ada satu sebuah bidang, itu yang masih mungkin, mungkin ada kesalahpahaman antara pemilik dan orang lain. Gitu kan? Sehingga menjadikan bersengketa, kedua beli pihak. Namun, lokasi bidang tersebut sudah dibebaskan oleh pemerintah dan uang pembebasannya atau uangnya tersebut sudah, konsinasinya itu sudah dititupkan di pengadilan. Kita persilahkan pemilik tanah dan orang yang merasa mengklaim lahan tersebut untuk menyelesaikan. Masing-masing punya lawyer sendiri. Ya, baik Pak Menem, jadi kan memang sebelumnya di sini, sebelumnya ada tenda ya, Pak? Ada tenda, ada spanduk-spanduk gitu ya. Ya. Nah, berarti kalau dengan kehadirannya Pak Winem mungkin datang ke lokasi rumah warga ini, apakah mungkin sudah ada informasi kapan dibuka mungkin, Pak? Oh iya, saya tugasnya mungkin dari kami itu mempersiapkan bahwa pembukaan jalan tol ini nanti aman terkendali. Jadi kalau tanggal waktunya, saya kurang tahu, ya mungkin dalam waktu tidak terlalu lama barang kali itu. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Winem di sini, memastikan semuanya berjalan lancar gitu ya. Ya, insya Allah seperti itu, karena kehadiran kami diterima oleh masyarakat gitu. Terima kasih banyak Pak Winem. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak Winem. Ya, terima kasih, Mas Fajar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.